Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bertemu kembali Dengan video pembelajaran Untuk mata kuliah Satelit meteorologi Nggak kerasa udah pertemuan ke 6 Yang dimana pada pertemuan ini Saya bilang Agak opsional Karena memang saya masih meraba gitu ya SAP yang terbaik Kemudian struktur dari Materi yang akan disampaikan Nah Di pertemuan ke 6 ini Akhirnya saya memutuskan untuk Menjelaskan lebih lanjut gitu ya Terkait dengan Absorption bands Kemudian atmospheric window And satellite channels Semoga ini bisa memberijing Antara teori-teori yang kemarin Yang kebanyakan tentang Satelit itu sendiri Perletakannya Kemudian orbitnya Kemudian image processing dan sebagainya Sekarang kita sudah mulai masuk Kedalam Lini Operational Atau lini praktikalnya gitu ya Apa kaitannya nanti Sama bahan prakteknya Kayak gitu Semoga ya Oke Untuk layout kali ini Sama seperti judulnya gitu ya Kita akan belajar Absorption band Atmospheric window Satellite channels Kemudian ini terkait Sati channel masih Jadi ada channels On various operational satellite Karena kita tahu Bahwa banyak gitu ya Jenis satellite Nanti kita lihat Satu persatu Apa bedanya Apa persamaannya Dan sebagainya Kemudian Yang terakhir Kita belajar sedikit gitu ya Mengenai karakteristik Dari setiap channel Yang mungkin nanti Ini akan beneficial banget Buat kalian Praktek gitu ya Menganalisi Suatu fenomena Cuaca Menggunakan Data satellite Oke Absorption bands Gitu ya Semoga masih ingat Dengan pembelajaran kita Di awal-awal dulu Terkait dengan Elektromagnetik Dan sebagainya Gitu ya Bahwa kita Tahu gitu Bahwa Atmosfer ini Bisa berinteraksi Gitu kan Apa ya Berinteraksi Dengan si Energy Gitu ya Energy yang dipancarkan oleh Misal Matahari Nah Kemudian Karena ada interaksi ini Gitu ya Some of them Absorbed Gitu ya But some of them Can be Pas Gitu ya Bisa melewati Through the atmosphere Kayak gitu Nah Oleh karena itu Gitu ya Gambar disini Adalah Apa namanya Contoh dari Oppositi Apa sih Kayak Oppositi tuh Sorry Ah nanti aja Saya sering lupa deh Mohon maaf ya Bukan keburaman ya Apa sih Opak Nanti deh Oppositi gitu ya Jadi Nah yang warna coklat ini Gitu ya Itu menunjukkan Si kerteng Kalau kita bisa bilang Itu kayak Kayak Apa sih Bukan jendela sih Kayak Kelambu Kayak Kelambu Yang bikin Si Apa namanya Kalau ini ada matahari Si energi ini Diblok Kayak gitu Nah Yang bulong-bulong Kayak gini Ini berarti daerah Yang tidak diblok Nanti kita akan Belajar lebih lanjut Nah yang ngeblok Ini tuh siapa sih Gitu ya Ya adalah atmosferik gas Gas-gas di atmosfer Bahwa atmosfer ini kan terdiri dari Banyak gas Gitu ya Bisa dari water vapor Karbon dioksid Kemudian ozon Gitu ya Nah dia ini Mengabsorb Gitu ya Menyerap Em spektrum Yang dipancarkan Misal oleh matahari Kayak gitu Jadi dia Kayak Berfungsi sebagai tirai Gitu Untuk mengeblok Cahaya-cahaya Yang Beberapa Cahaya Di beberapa Apa ya Cahaya Di Spesifik Wavelength Gitu ya Di panjang gelombang tertentu Gitu Untuk mencapai Si bumi Gitu ya Sometimes It very useful Gitu ya Karena setidaknya Dia bisa ngeblok Contohnya kayak Gelombang pendek Gitu ya Kayak UV Dia karena ozon Gitu ya Jadi dia udah diserap Sama si ozonnya Jadi gak sampai Datang Atau mungkin Kalaupun datang Gak begitu banyak Intensitasnya Di permukaan bumi Which is Kita gak begitu terbakar Gitu ya Karena UV bisa menyebabkan Kanker kulit Misal kayak gitu Cuman Ini Ternyata gak beneficial Untuk Satelit Karena apa Karena kalau Dia banyak diserap Gitu ya Tidak ada yang bisa Dipantulkan kembali Ke sensor Satelit Jadi kayak gitu Nah Nah ini Absorption Absorption bands Ini gitu ya Dia tuh Direpresentasikan oleh Transmisi rendah Nilai transmisinya rendah Dan pada Specific range Panjang gelombang Saja Jadi gak semuanya Gitu ya That's why Kalau kalian lihat Masih ada Daerah-daerah yang Kosong Kayak gini Nah Terkait daerah kosong Itu gitu ya Itu yang dikandakan Dengan Atmosferic Windows Kalau tadi itu Adalah Opacity Nah kalau disini itu Energy intensity Sama atmosfer Absorpt Gitu Nah Kalau yang kayak gini Itu berarti Dia tadi Apa namanya Yang termasuk Absorption bands Gitu ya Daerah-daerah Dimana Apa sih Dalam Ini loh Apa sih namanya Panjang gelombang ini Banyak diserap Gitu Nah daerah-daerah Yang kosong ini Gitu ya Daerah-daerah yang kosong ini Gitu ya Terutama yang Di ini itu dikatakan Atmosferic windows Gitu ya Dia adalah daerah Dimana Energy Dapat langsung Masuk Menuju Permukaan bumi Gitu ya Kalau pun dia diabsorb Gitu Itu very Very little Gitu ya Kalau disini Bilangnya Not absorbed By the atmosphere Gitu ya Sometimes Dia tidak diabsorb Atau kalaupun diabsorb Dia dalam Bentuk yang Apa ya Dalam Jumlah yang Sangat kecil Kayak gitu Nah Dan ini tuh Berkaitan gitu ya Dengan energy intensitas Yang dipancarkan Misal kayak gitu Kan kalau ini Yang visible gitu ya Yang panjang Gelombangnya pendek Gitu Ini bisa kita lihat Dengan mata Sedangkan kalau yang disini Itu kan udah gak bisa Gitu ya Tapi untungnya Gitu ya Dia tetap mengeluarkan Energy intensity Berupa outgoing Makanya kan Kita tahu bahwa Radiasi itu ada yang Long wave Ada yang short wave Gitu ya Nah biasanya Kalau OLR Outgoing Long wave radiation Itu terkait dengan Panjang gelombang Inframerah Gitu ya Yang merupakan Daerah dari Atmospheric window Gitu ya Nah si jendela ini Gitu ya Kan kalau tadi tuh Misalnya ini tirai Gitu ya Ini kan tirai Gitu ya Nah ada bolongan Nah si jendela ini Yang bolong ini Gitu ya Dia itu dalam remote sensing Berguna gitu ya Setidaknya Untuk mendapatkan Informasi Terkait Cuaca Di ketinggian Tertentu Gitu ya Karena kan Ini beneficial Yang tadi saya bilang Kalau yang lainnya Itu mungkin di Absorb Sama gas-gas Tadi gitu ya Ternyata Ada loh Spectral interval Yang dia itu Apa ya Istilah katanya Gak terabsorb Gitu Jadi Energi yang direfleksikan Itu bisa dapat Ditangkep oleh Sensor Pada panjang Gelombang tersebut Kayak gitu Nah taking advantage Of this windows Gitu ya Mengambil kesempatan Atau keuntungan Dari si jendela ini Gitu ya Alhamdulillah Gitu ya Setidaknya kita bisa Melihat atmosfer At various Wave length Gitu ya Kenapa dibilang Various Karena ini kan Lumayan gitu Range nya Gitu ya Sorry Ini kan range nya Lumayan gitu ya Antara Sepersekian Sampai sepersekian Jadi kayak gitu Oke Nah Kita udah ngomongin Absorption bands Kemudian Atmosferic windows Gitu ya Kita ke Satellite channel Gitu Bagaimana sih Satellite itu Dapat mendeteksi Objek pada Various Lambda Gitu ya Padahal disana Ada yang Absorption bands Ada yang ngeblok Gitu ya Tapi juga ada yang Kayak Jendela Gitu ya Memungkinkan kita bisa Melihat atmosfer Pada rentang Wave length tersebut Kayak gitu Nah Cara kinerjanya Gitu ya Jadi dalam sensor Satelit Gitu ya Misal sensor satelit Sebelum ada sensor Itu ada yang namanya Filter Kayak gitu Nah si filter Yang terletak pada Depannya Sensor ini Gitu ya Dia mengcapture Semua reflected energy Yang masuk ke dalam Yang akan masuk ke dalam Satelit Gitu ya Yang pasti adalah Reflected bed Gitu ya Yang dari objek Kayak gitu Setelah disinari Oleh misal Matahari Atau mungkin Kalaupun gak disinari Pasti gitu ya Bahwa setiap Dari kita Gitu ya Itu memiliki Apa sih Energi radiasi Gitu ya Yang dipantulkan Bu Kita juga mengeluarkan Apa namanya Energi elektromagnetik Gitu ya Kalau waktu itu Kemana siapa ya Nanya Saya lupa Di awal-awal gitu ya Bu Apakah Hewan Manusia itu Bisa ini Gitu ya Bisa dilihat Gitu Apa bisa Mengeluarkan Apa sih Radiasi Iya buktinya kita bisa dilihat Buktinya kita bisa ditangkap oleh kamera Bisa difoto Gitu ya Berarti Kita juga Apa ya Memantulkan energi Kayak gitu Nah Pantulan energinya itu Sebelum kita masuk ke sensor Gitu ya Ada yang namanya filter Nah filter ini Membolehkan radiasi Atau Energi yang Apa ya Yang dibalikan tersebut Gitu ya Memasuki suatu Neurosegment Of Em Spectrum Of Electromagnetic Spectrum Atau yang disebut dengan Spectral Interval Untuk Mencapai sensor Jadi disini Di filternya itu Gitu ya Di filternya itu Sorry Warna lain aja Di filternya itu Gitu ya Ada Spectral Interval Gitu ya Untuk menangkap Mana-mana si Wavelength yang bisa masuk ke Sensor Kayak gitu Nah Spectral Interval itu loh Yang kita sebut dengan Satellite Channel Kayak gitu Jadi disensor itu Gitu ya Punya kanal-kanal tertentu Gitu ya Untuk menangkap Si Energy Gitu ya Energy Reflected Energy Gitu ya Dalam various Wavelength Kayak gitu Nah The most popular channel Gitu ya Channel yang Atau kanal yang Paling terkenal Gitu ya Itu yang paling Umum digunakan Itu adalah Visible Gitu ya Dan kemudian Near Infrared Ini Dikatakan near infrared Karena dia Secara panjang gelombang Belum masuk Infrared banget Gitu ya Tapi dia juga Tidak bisa dilihat Mata Kayak gitu Karena kan Kalau yang visible Jelas bisa dilihat Mata Gitu ya Tapi kalau Infrared Kita sudah tidak Bisa melihat Tapi untuk Dikatakan Sebagai gelombang Infrared Dia cukup Pendek Kayak gitu Sama yang kedua Adalah Infrared Yang dimana Infrared sendiri itu Ada kanal Wave Water vapor Yang dimana Berarti Si sensor ini Menangkap Hanya Panjang gelombang Yang terkait Sama si Water vapor Kemudian Yang termasuk Thermal imaging Kenapa dikatakan Thermal imaging Nanti kita akan Belajar Lebih lanjut Gitu ya Karena setidaknya Satelit itu kan Mengcapture radiance Gitu ya Nah radiance itu kan Bisa di Comfort Atau bisa Ditransmisikan Menjadi bentuk Thermal Gitu ya Jadi kayak Release heat Gitu Nah itu yang nanti Dimanfaatkan oleh Infrared Untuk mengcapture image Ini adalah Sebagian contoh Dari Capturan Beberapa kanal Gitu ya Misal ini adalah Kanal Band 1 Band 2 Band 3 Gitu ya Kanal 1 Bisa dikatakan Kanal atau bisa dikatakan Band Gitu ya Kanal 1 Kanal 2 Sama kanal 3 Itu kanal Visible Kalau di himawari Gitu ya Ini himawari Nah kalau yang untuk Ini kanal 7 Kanal 13 Sama kanal 16 Ini yang Infrared Kayak gitu Berarti ada bedanya Gitu ya Lihat Meskipun dia di capture Pada jam yang sama Gitu ya Visualisasinya Berbeda Gitu ya Karena apa ya Karena tadi Sesuai dengan Wavelength Yang diterima oleh Sensor Oke Nah Setelah Setelah belajar Gitu ya Setelah Tentang Kanal Gitu ya Kita lihat Gitu ya Operational Satelit Yang ada di Bumi ini Gitu ya Itu menggunakan Kanal apa aja sih Gitu Tentunya kita tahu Gitu ya Kalau dari pertemuan Kemaren Kemaren ya Atau pertemuan Keempat Saya lupa Bahwa Setidaknya kita butuh 5 gestes dari Satelit Untuk mengcapture Keseluruhan Bumi ini Cuman kan Gak mungkin tuh Banyak-banyak Jadi saya ambilkan Satu dari Satelit Satelit dari US Gitu ya Namanya GOSR Kemudian yang dari Eumetsat Gitu ya Itu Seferi Dan terakhir Yang akan kita gunakan Dan mungkin akan kalian Gunakan sampai The rest of your life In BMKG Insyaallah Gitu ya Himawari Punyanya si Jepang Nah Ini adalah contoh Si Satelitnya GOSR Gitu ya Contoh kanalnya Si GOSR Punyanya Amerika Kayak gitu Nah Dia ternyata punya 16 kanal Dimana 16 kanal itu Setidaknya dibagi Menjadi 4 tipe Gitu ya Tipe visible Near IR Kemudian Ini IR With reflected Time component Jadi ini bisa dikatakan IR Tapi dia Hanya Merefleksikan Balik Komponen ketika Siang Gitu ya Dengan panjang gelombang Yang spesifik Kayak gitu Nah ini cuman Nickname nya saja Gitu ya Nickname nya ada yang Blue band Red band Veggie band Gitu ya Sirus band Dan itu disesuaikan Biasanya disesuaikan Dengan objek Yang ditangkap Kayak gitu Oke Kemudian kita pindah Ke Eropa Gitu ya Nah di Eropa Ternyata Cuman 12 Kayak gitu Cuman 12 Dengan Panjang gelombang Atau dengan panjang Ini apa namanya Wavelength gitu Yang juga Berbeda Kemudian next Gitu ya Punya kita Yang mungkin akan kita pakai Yaitu Himawari Himawari punya 16 kanal Kayak gitu Dengan Panjang gelombang Juga yang Berbeda Kayak gitu Kita lihat gitu ya Bahwa setiap Operational Satellite Itu ternyata memiliki Banyak kanal yang Bervariasi Ada yang 12 Ada yang 16 Bahkan Ini sebelum Himawari Gitu ya Insya Allah Nanti minggu depan Kita akan Belajar mengenai Himawari Lebih lanjut Gitu ya Jadi Apa namanya Saksesornya Si Himawari Itu namanya MTSAT Gitu ya Nah MTSAT itu Karena Itu kan termasuk Generasi awal Gitu ya Generasi awal MTSAT 1 MTSAT 2 Gitu ya Nah itu kanalnya Jauh lebih Sedikit gitu ya Ini cuma 5 Visible IR IR4 IR3 Yang juga Salah satunya Waterfall Porn Kemudian IR1 Sama IR2 Dan kemudian Thanks to technology Gitu ya Itu jadi berkembang Gitu Sekarang menjadi 16 Gitu If you can see Gitu ya Lihat Sama-sama visible Gitu ya Yang blue Ini sama Antara Himawari Sama Abi Sama Guest Air Gitu ya Tapi berbeda Dengan milik Si Eusab Kayak gitu Begitu pula Dengan rednya Itu juga Berbeda Gitu ya Oh sorry Sama gitu ya Ini ratnya 0,64 Ini 0,64 Juga Kayak gitu Ini sekitar 0,63 Sedangkan greennya Atau vegi Berbeda Kayak gitu ya Bahwa setiap kanal itu Juga memiliki Karakteristik Yang masing-masing Gitu ya Tergantung dari sensor Yang di Employ Gitu ya Sensor yang akan Digunakan Oke Setidaknya kita Mengenal bahwa Ada yang namanya Sorry Sorry Bahwa ada yang namanya Tiga jenis Kanal gitu ya Ada visible Kemudian Infrared Dan kemudian Ini gabungan dari Si Waterford Yang dia termasuk Dalam Range-nya Infrared Nanti kita akan belajar Lebih Jauh lagi Nah disini Untuk Kanal visible Dan near IR Gitu ya Biasanya Rangenya itu Panjang gelombangnya Itu antara 0,47 Hingga 0,88 Mew meter Gitu ya Biasanya Gitu ya Kanal Kanal ini itu Menyediakan Apa ya Menyediakan image Gitu ya Dapat mengcapture Atau dapat Memproses image Pada High special resolution Dan kemudian Dia juga Menyediakan Bumi Gitu ya Gambar bumi Hampir sama Dengan mata kita Karena yang namanya Juga Seasible Gitu ya Jadi Dia itu Udah paling Kalau di Deprocessing Gitu ya Menjadi Small image Karena kan Kemarin kita belajar Gitu ya Bahwa Dari Apa namanya Sinyal Ke data Data ke inform Informasi Gitu ya Information Nah Informasi Yang didapatkan Dari Satelit Kanal Gitu Kalau kita Menggunakan Sinyal Yang diproses Dari Kanal Visible Gitu ya Itu hampir sama Gambarnya Dengan mata kita Melihat Kayak gitu Jadi dia cukup Beneficial Gitu Karena Dia itu Mengadopsi Apa ya Prinsipenya Dia mengadopsi Dari reflektivitas Jadi misal Kayak gini Kalau ada sunlight Gitu ya Ada matahari Gitu ya Kalau dia menabrak Misal awan Karena kita kan Interesnya Objeknya awan Kayak gitu ya Nah Kalau dia thin cloth Sometimes Dia bisa Tembus gitu ya Tapi juga ada Beberapa yang Direfleksikan Nah Kalau yang thick Cloud Yang tebal Itu mesti Direfleksikan Nah Hasil refleksi Refleksi ini kan Yang kemudian Ditangkap oleh sensor Untuk diterjemahkan Sebagai Suatu objek Nah Berangkat dari sini Gitu ya Si reflektivitas ini Itu Bisa kita Interpretesikan Sebagai Cara Cara Si kanal ini Menunjukkan Gitu ya Material dari objek Misal kayak gini Kalau thin cloud Gitu ya Berarti kan yang direfleksikan Kan cuma sedikit Gitu ya Nah sedangkan Kalau thick cloud Itu hampir Semuanya direfleksikan Dari sini kita tahu Gitu ya Oh bahwa yang Kalau refleksinya Sedikit Gitu ya Berarti kemungkinan Materialnya Kecil Gitu ya Atau mungkin Ya itu Materialnya sedikit Gitu Material penyusunnya Sedikit Bisa kita asumsikan Oh dia thin cloud Gitu ya Awan-awan yang tipis Gitu Sedangkan kalau refleksinya Yang dibalikan Itu besar Gitu ya Banyak Nah itu kita bisa anggap Bahwa materialnya Tebal Material penyusunnya Oh itu terkait Sama thick cloud Itu cara Interpretasinya Gitu ya Nanti akan belajar Lebih jauh lagi Di praktikal Atau mungkin Nanti teori Setelah UTS Kayak gitu Bagaimana kita Memanfaatkan Si kanal-kanal Satelit ini Untuk mendeteksi awan Nah disini Ternyata Gitu ya Dari Beberapa Beberapa sumber Beberapa pustaka Yang saya Kumpulkan Gitu ya Bahwa katal Dengan satelit ini Itu Bermanfaat Gitu ya Untuk Mendeteksi awan Setidaknya Dia dapat Membedakan Jenis awan Contohnya Kayak gini Dia bisa membedakan Antara jenis awan Yang tipis Dengan jenis awan Yang tebal Kayak gitu Awan tebal Cuman sayangnya Gitu ya Nah ini adalah Contoh dari Himawari Kanal visible Yang saya ambil Tanggal 7 kemarin Gitu ya 7 Oktober Tahun 2020 Jam 3.30 Atau sekitar Jam 10.30 siang Gitu ya It's quite Easy to Interpret Gitu ya Untuk diinterpretasikan Gitu ya Buat kita lihat Gitu ya Ada pumpunan awan Pumpunan awan Disini ada Siklon Gitu ya Siklon berarti kan Terkait dengan Kumpulan Sibi Gitu That's why kita lihat Disini warnanya Putih terang Gitu ya Tapi juga ada yang Ini tipis Tipis kayak gini Gitu ya Jadi kan kita sudah Bisa membedakan Oh ini ada awan Tapi dia Thin cloud Sedangkan kok disini Dia tebal Misal seperti itu Cuman sayangnya Gitu ya It has limitation Gitu ya Dia bergantung Dari cahaya That's why Ketika saya ambil Gitu ya Seharusnya saya ambil Jam 7 Cuman karena Waktu itu Sempat ada Something Gitu ya Dengan satelit Dengan Apa Servernya Karena lagi Maintenance juga Saya ambil yang Jam 4 Yang tanggal 4 Oktober Gitu ketika Malam hari Yakni jam 12 UTC Gitu ya Itu jam 7 malam Jam 7 malam Itu lihat Blast Kita gak bisa Mendapati apa-apa Disana Gak ada objek Disana Gak ada apa-apa Yang bisa teramati Tentu ini Kekurangan Gitu ya Meskipun dia punya Kelebihan Resolusinya tinggi Mudah diinterpretasi Sesuai dengan Mata kita menangkap Suatu gambar Gitu ya But It really depends On Sun Sun Kayak gitu Jadi Ya Jadi dia Punya Keterbatasan Ini adalah contoh Dari band 3 Gitu ya Focable Kanal 3 Gitu Ini Diletaknya disini Gitu ya Ini dalam full spektrum Penangkapan Si satelit Timawari Kayak gitu Nah kita lihat Ketika night Tidak ada informasi Yang terkumpul Sama sekali Gitu ya Tapi ketika siang Gitu ya Jelas ada awan Disana Nah kalau misal Gitu ya Ini Kita lihat dari Spektrum Warna Gitu ya Dalam grayscale Antara hitam Sampai putih Gitu ya Nah dia berdasarkan Reflektivitas Ketika reflektivitasnya Kuat gitu ya Yang dipantulkan Tadi besar Atau misal Kita antara 0 sampai 1 Gitu ya Ketika dia besar Gitu ya Semakin putih Maka dia akan Semakin tebal Sedangkan Semakin rendah Gitu ya Atau semakin gelap Gitu ya Atau misal Abu-abu Kayak tadi Gitu ya Abu-abu Gitu ya Itu berarti Artinya Thin cloud Yang in between Gitu ya Kita juga bisa Memanfaatkan Ini untuk Mendeteksi Misal Snow ice Desert Forest Kemudian laut Kayak gitu Itu juga bisa Karena berdasarkan Dari pantulan Yang di Berdasarkan dari Energi yang dipantulan Oleh si Objek Jadi seperti itu Untuk yang visible Kemudian Yang kedua Kita akan Belajar tentang Kanal Infrared Gitu ya Secara umum Infrared itu Pada rentang 1-30 Mew Meter But mostly Gitu ya For describing An image For remote sensing Itu yang Haling banyak Digunakan Itu 10-12 5 Mew Meter That's why Yang Infrared Yang agak pendek Itu bisa Dianggap Sebagai Near Infrared Dan nanti Juga Bisa Kita Anggap Sebagai Channel Akanal Lauter Vapor Gitu ya Karena Ternyata Dia efektif Untuk Menangkap Pantulan Sea Water Vapor Jadi Dia meskipun Mengabsorb Tapi Dia bisa Diterjemahkan Bisa Ditransmisikan Kedalam Bentuk Glomai Yang bisa Diterima Oleh Sensor Nah Infrared Ini Dapat Digunakan Untuk Mengcapture Image Atau Mengcapture Reflected Energy Reflected Energy Dari Objek Karena Ada yang Namanya Conversion Bahwa Infrared Ini Berkaitan Dengan Temperature Of The Emitting Body Kalau Kalian Tahu Kenapa Kalian Belajar Radiasi Atmosfer Kalian Diperkenalkan Dengan Yang Namanya Hukum Plank Kemudian Konstanta Boltzmann Kemudian Hukum Wind Karena Kita Bisa Mengkonversi Dari Yang Radiasi Menjadi Bentuk Temperatur Kita Memanfaatkan Itu Untuk Mengetahui Suhunya Suhu Dari Energi Yang Direfleksikan Nah Ini Dianggap Kanal Infrared Ini Dianggap Lebih Berguna Atau Lebih Menguntungkan Daripada Visible Karena Tiga Hal Tersebut Yang Pertama Dapat Digunakan Ketika Malam Hari Kenapa Karena Dia Mengcapture Reflected Energy From The Objek Seperti Cloud Surface Yang Tadi Saya Bilang Di Awal Bahwa Setiap Benda Memantulkan Energi Dalam Bentuk Panjang Gelombang Yang Bervariasi Karena Infrared Ini Letaknya Si Wavelength Ini Dapat Dikonversikan Menjadi Bentuk Temperatur Jadi Ketika Ada Objek Yang Memantulkan Wavelength Pada Pada Interval Segini Bisa Dikonversi Kedalam Bentuk Temperatur Jadi Kita Tahu Oh Kalau Dia Segini Suhunya Dia Apa Kalau Ini Dia Segini Dia Apa Itu Nanti Itu Adalah Processing Datanya Tapi Dia Bisa Menyimpan Data Itu Bisa Menyimpan Data Terkait Reflected Energy Tadi Dan Sekalian Karena Kita Tadi Juga Membahas Sedikit Tentak Terkait Atmosferic Windows Dan 12,5 Wavelength Ini Dia Lucky Untungnya Fortunatly Dia Termasuk Dalam Atmosferic Windows Itulah Kenapa Dia Sangat Beneficial Untuk Remote Sensing Setidaknya Pada Panjang Gelombang Ini Pada Panjang Gelombang Tersebut Tidak Ada Atmosferic Yang Diblok Oleh Si Absorb Dan Dia Juga Bisa Bekerja Siang Maupun Malam Dengan Konversisi Radiesi Tersebut Dalam Bentuk Temperatur Sehingga Semua Energi Yang Dipanturkan Pada Panjang Gelombang Ini Dapat Ditransmisikan Oleh sensor Yang Kemudian Dapat Diproses Menjadi Sebuah Informasi Atau Mungkin Kita Bisa Proses Dalam Bentuk Image Untuk Mendapatkan Informasi Nah Dia itu Dapat Digunakan Untuk Mengestimasi Ketinggian Punca Awan Kayak Gitu Ketinggian Punca Awan Nanti Bagaimana Caranya Kita Akan Belajar Later On Kayak Gitu Ya Nah Secara Prinsip Secara Prinsipnya Kalau Kita Mau Memakai Image Dari Hasil Infrared Gitu Ya Itu Kita Harus Tahu Bahwa Infrared Ini Dia Bekerja Dengan Melihat Radians Gitu Ya Jadi Nilai Radiasi Yang Dipantulkan Si Objek Semakin Tinggi Nilai Radians Dalam Suatu Elemen Maka Dia Semakin Gelap Gambarnya Dalam Pixernya Semakin Gelap That's Why Punca Tinggi Punca Awan Itu Kan Dingin Sekali Di Level Troposfer Yang Tinggian Berapa Ribu Meter Dari Permukaan Bungi Sangat Dingin Dibandingkan Dengan Surface Surface Permukaan 23 Derajat Atau 24 Derajat Tapi Awan Apalagi Yang Punca Dingin Bisa Sampai Minus 60 Bisa Sampai Minus 70 That's Why Karena Dia Lebih Dingin Maka Dia Tampak Lebih Terang Tampak Putih Jadi Dia Sama Kayak Visible Kita Lihat Kalau Ada Objek Awan Kita Lihat Awan Itu Warnanya Putih Karena Dia Mereflesikan RGB Dalam Amount Yang Sama Makanya Dia Tampak Warnanya Putih Nah Disini Karena Dia Semakin Panas Suatu Suhu Suatu Objek Maka Ketika Dia Menggunakan Atau Menangkap Reflected Energy Itu Pake Kanal Infrared Maka Dia Warna Hitam Otomatis Kalau Yang Dingin Dia Jadi Warnanya Putih Nah Ini Adalah Contohnya IR Ketika Siang Hari Jadi Karena Dia Dingin Makanya Dia Kelihatan Sangat Putih Nah Ini Juga Agak Abu Tapi Dia Tidak Sedingin Ini Tidak Sedingin Ini Berarti Ini Artinya Apa Awalnya Tidak Setebal Yang Ini Ketika Malam Tidak Ada Pengaruh Tidak Ada Beda Selama Suatu Objek Bisa Bisa Memancarkan Kembali Energy Bisa Ditangkap Menggunakan Kanal Infrared Nah Ini Contohnya Short Infrared Short Infrared Bisa Dikatakan Near Infrared Kalau Di Himawari Band 7 Nah Kalau Dia Punya Gray Scale Antara Hitam Sama Putih Kalau Hitam Itu Berarti Panas Kita Setuju Kalau Putih Dingin Untuk Infrared Beda Sama Fisible Terkait Reflektivitas Kalau Di sini Kita Tahu Bahwa Semakin Gelap Berarti Semakin Hangat Contohnya Di sini Awannya Awan-awan Rendah Lebih hangat Daripada Awan-awan Yang tinggi Yang Warnanya Terang Putih Lebih Dingin Sama Pun Ketika Snow Sea Itu Secara Temperatur Dingin Otomatis Ketika Dia Mendapatkan Energi Kemudian Dipantulkan Balik Ketika Infrared Menangkap Temperaturnya Dingin That's why Dia bisa Dianggap Sebagai Suatu Objek Berwarna Putih Cuman Sayangnya Untuk Shirt Infrared Ini Dia masih Terpengaruh Oleh Yang namanya Apa Namanya Sorry Dia masih Terpengaruh Oleh Yang namanya Reflektansi Sinar Matahari Ketika Siang Dan Malam Itulah Kenapa Ketika Malam Gitu Ya Sometimes Kita Tidak Bisa Melihat Objek Di Sana Nah Beda Kalau Dengan Infrared Sama Tadi Hampir Sama Dengan Near Infrared Tapi Dia Lebih Vivid Lebih Jelas Karena Dia Tidak Terpengaruh Sama Yang Namanya Cahaya Karena Dia Benar-benar Pure Mengkonversi Berapa Energi Yang Dibalikan Oleh Objek Kemudian Konversi Dalam Bentuk Temperatur Semakin Gelap Semakin Panas Semakin Dingin Semakin Putih Kayak Gitu Karena Dia Memperlihatkan Temperatur Dari Si Objek Itu Sehingga Dia Possible Memungkinkan Dapat Dipunakan Ketika Malam Karena Kita Tadi Sudah Lihat Gak Ada Beda Antara Pagi Ataupun Malam Gitu Dan Karena Si IR Ini Panjang Gelombang Gitu Ya Tunnel Itu Bisa Menangkap Di Bagian Atmosferic Windows Gitu Ya Di Jendela Atmosfer Thanks Jadi Sangat Sedikit Atau Tadi Susah Untuk Di Absorb Jadi Semua Energi Yang Dipantulkan Pada Panjang Gelombang Ini Bisa Ditangkap Gitu Ya Sial Bisa Ditangkap Bisa Diproses Menjadi Menjadi Bentuk Image Nah Kemudian Kanal Yang Umum Lainnya Gitu Ya Ini Adalah WV Water Vapor Sebenarnya Water Vapor Ini Kalau Kalian Lihat Gitu Dia 6,7 Kebanyakan Gitu Dia Part Of Infra Vapor Gitu Ya Tapi Dia Bisa Berdiri Sendiri Sebagai Suatu Kanal Y Gitu Ya Karena Dia Spesifik Gitu Ya Untuk Menghitung Radiasi Dari Hasil Water Vapor Serapan Dari Si Water Vapor Jadi Kayak Gitu Si Apa Si Wap Air Kayak Gitu Ya Wap Air Nah Pada Panjang Gelombang Ini Gitu Ya Biasanya Radiasinya Itu Dia Meng Capture Pada Ketinggian Tertentu Berdasarkan Penelitiannya Moral Tahun 1978 It's Quite Old Gitu Ya Karena Memang Cukup Lama Gitu Ya Karena Sang Terlihat Sudah Berkembang Gitu Ya Jadi Cukup Lama Biasanya Yang Ditangkap Sama Objek Reflected Energy Ditangkap Sama Kanal Ini Gitu Ya Itu Untuk Objek Pada Ketinggian Ini 300 Hingga 600 Heptopaskal Atau Bisa Kita Anggap Sebagai Middle Mungkin Middle Sampai Upper Troposphere Kayak Gitu Nah Karena Dia Itu Benar-benar Khususan Untuk Water For Absorption Gitu Ya Maka Dia Juga Bisa Diinterpretasikan Sebagai Jumlah Gitu Ya Kira-kira Gitu Kira-kira Nilai Relative Humidity Atau Kira-kira Nilai Kelembapan Udara Gitu Ya Pada Mid Troposphere Nah Ini Cara Bekerjanya Gitu Kalau tadi Yang pertama Yang visible Berdasarkan Reflectivity Gitu Ya Reflectivitas Kemudian Kalau yang Infrared Itu Temperature Gitu Kalau WV Ini Sebenarnya Terkait Temperature Juga Karena Dia Bagian Dari Infrared Gitu Cuman Area Yang Terang Artinya Adalah Less Radiance Gitu Radiance Nya Dikit Gitu Itulah Kenapa Dia Dikatakan Colder Ini Sama Dengan Infrared Gitu Ya Colder Lebih Dingin Gitu Ya Nah Kalau Lebih Dingin Berarti Kan Banyak Kandungan Uap Air Di Sana Jadi Seperti Itu Karena Kita Tau Kalau Semakin Dingin Berarti Kan Dia Semakin Condense Jadi Semakin Banyak Water Fopor Di Sana Nah Water Fopor Nya Berat Semakin Condense Karena Dia Dingin Nah Area Yang Gelap Dan Terang Gitu Ya Itu Dapat Juga Mengindikasikan Dari Water Fopor Motion Apakah Dia Rising Ataupun Sinking Misalnya Seperti Itu Jadi Dia Bagus Banget Untuk Ngetrack Water Fopor Gitu Cuman Sayangnya Kita Kembali Kesini Karena Dia Gitu Ya Mostly Mendeteksi Di Ketinggian 300 Sampai 600 Hpa Maka Gambarnya Almost Almost All the Time Itu Warna Putih Gitu Karena Kita Tau Bahwa Atmosfer Itu Full Of Water Fopor Gitu Dan Pada Ketinggian Itu 300 Sampai 600 Hkt Pascal Gitu Ya Kalau Dia Emang Atmosfer Lagi Basah Pasti Disana Banyak Uap Air Kecuali Daerah Ini Yang Mungkin Kita Katakan Kering Tapi Mostly Dia Banyak Uap Air Apalagi Di Apa Namanya Di Equatorial Jadi Kayak Gitu Jadi Misal Seperti Itu Jadi Semua Punya Plus N Minus Nah Ini Contoh Ketika Ini Water Fopor Jadi Water Fopor Itu Kan Ada Beberapa Kanal Di Himawari Ini Water Fopor Pertama Ini Yang Kedua Dan Ini Yang Ketiga Jadi Panjang Kelembangnya Memang Beda Meskipun Mostly Ada Yang 6,7 Insya Ini Yang 6,7 Dan Ini Yang Lebih Panjang Tapi Masih Dalam Range Water Fopor Kayak Gitu Kita Lihat Gitu Ya Bahwa Ya Dia Hampir Putih Semuanya Kalau Kita Pantulkan Yang Lebih Panjang Dia Juga Enggak Se-fifid Gambar Ketika Visible Yang Bisa Banget Oh Kita Tahu Ini Laut Oh Kita Tahu Ini Daratan Misal Infrared Kalau Daratan Dan Kemudian Clear Sky Dia Warna Hitam Tapi Kalau Disini Dia Hampir Semuanya Warna Putih Jadi Emang Agak Susah Balik Lagi Atmosfer Itu Full Of Water Popor Sorry Kalau Tadi Ada Diam Sedikit Karena Ada Something Distribusi Nah Ini Adalah Contoh Full Full Dish Dari Himawari Untuk Pengamatan Di Daerah Kita Di Indonesia Nah Meskipun Dia Terkait Dengan Konten Terkait Sama Water Cover Konten Kelembapan Udara Tapi Dia Masih Infrared Maka Dia Masih Terkait Sama Temperatur Kalau Dia Hitam Berarti Dia Warm Hangat Artinya Dia Kering Nah Kalau Dia Putih Artinya Cold Dingin Berarti Dia Basah Misalnya Kayak Gitu Nah Berarti Kalau Disini Kalau Dia Agak Abu Berarti Dia Middle Layar Tapi Kalau Dia Putih Terang Bisa Kita Anggep Upper Layar Cuman Sayangnya Agak Susah Untuk Membedakan Apakah Ini Apa Namanya Awan Tebal Atau Awan Tipis Karena Sama-sama Memiliki Kandungan Water Popor Dan Kebanyakan Yang Dicapture Dari Kanal Ini Kan Emang Lapisan Menengah Sampai Atas Jadi Kayak Gitu Oke I Think We Come To The End Of The Slide But Before We Go To Summary Like You Saw Gitu Ya Ada Open Question Gitu Nice To Be Discussed In Simas Gitu Ya Setelah Kalian Belajar Tentang Kanal Satellite Gitu Ya Is It Possible To Combine Two Or More Canal To Detect An Objek Misa Nggak Sih Kita Memungkinkan Nggak Sih Kita Meng Combine Buah Atau Lebih Dari Kanal Kanal Tersebut Untuk Mendeteksi Suatu Objek Nah Kalau Dia Bisa Atau Kalau Dia Tidak Bisa In What Extend The Method Can Be Used Gitu Ya Kalau Dia Bisa Dalam Hal Apa Metode Penggabungan Ini Dapat Digunakan Jadi Saya Tunggu Answers Dan Discussion Di Simas Di Forum Simas Oke We Come To Summary Absorption Band Various Gases Gitu Gas Yang Bervariasi Yang Fungsinya Dalam Mengabsorb Atau Misal Menghalangi Gitu Ya Em Untuk Nyampe Ke Bumi Gitu Ya Pada Artikular Bifleng Jadi Bifleng Bifleng Tertentu Itu Panjang Ke panjang Bilembang Tertentu Itu Dapat Di Absorb Atau Diblok Ditahan Oleh Si Band Ini Gitu Nah Kalau Atmosfer Windows Itu Adalah Bisa Dikatakan Sebagai Spektral Interval Dimana Gas Tidak Dapat Diabsorb Ataupun Kalau Diabsorb Itu Sangat Sedikit Kayak Gitu Nah Ini Sangat Menguntungkan Untuk Remote Sensing Contohnya Adalah Infrared Kayak Gitu Nah Kalau Satelit Kanal Sendiri Itu Adalah Spektral Interval Pada Sensor Satelit Untuk Menangkap Atau Menerima Energy Coming From Filter Jadi Kan Tadi Yang Kita Sudah Agri Yang Memilih Gitu Ini Masuknya Sensor Mana Ini Energinya Di Sebelah Mana Seperti Itu Nah Terkait Dengan Karakteristik Si Kanal Satelit Tersebut Setidaknya Ada Visible Infrared Dan Water Kepor Untuk Visible Dia Berdasarkan Reflectivity Dia Berfungsi Untuk Mendeteksi Atau Membedakan Jenis Awan Cuman Sayangnya Dia Tidak Bekerja Pada Malam Hari Karena Dia Butuh Matahari Sedangkan Untuk Infrared Berdasarkan Temperatur Conversion Dari Radians Yang Dipantulkan Oleh Si Objek Semakin Dingin Berarti Dia Semakin Terang Dan Semakin Putih Dan Dia Dapat Digunakan Whole Time Dia Tidak Peduli Mau Siang Mau Malam Selama Suatu Objek Itu Dapat Merefleksikan Kembali Energinya Dan Dapat Dikonversi Kedalam Bentuk Temperatur Dia Dapat Ditangkap Oleh Kanal Ini Dan Luckily Dia Masuk Kedalam Atmosferi Windows That's Why IR Ini Sangat Membantu Sekali Dalam Remote Sensing Kemudian Yang Terakhir Water Part Infrared Tapi Dia Lebih Ke Deteksi Humidity In the Middle And Upper Level Kita Bisa Menginter Seperti Itu Jadi Humidity Di Level Troposphere Tengah Dan Bagian Atas Dan Dengan Kanal Ini Kita Memungkinkan Dapat Mentrek Menelusuri Dari Pergerakan Water Kepala Apalagi Kalau Kita Misal Memcreate Image Dalam Bentuk Looping Yang Kemarin Kita Belajar Terkait Apa Image Enhancement Ini Yang Termasuk Looping Jadi Kita Tahu Dia Bergerak Ke Sebelah Mana Untuk Forecast Memudahkan Oke Sebelum Saya Akhiri Ada Satelit Ada Satelit Satelit Ini Miliknya Jepang Yakni Terkait Introduction To Himawari 8 Atau 9 Disini Tugasnya Adalah Membaca Dan Meresume Cuman Saya Mau Menglarifikasi It's Quite Long Paper It's Almost Like 30 And More Pages Gitu Jadi Akan Susah Gitu Kalau Untuk Di Resume Terus Dikata Katakan Terus Kemudian Dikumpulkan Kayak Kemarin Jadi Instead Of Doing Like That Kalian Bikin Aja Corotan Atau Misal Kalian Bikin Diagram Yang Menyimpulkan Bagaimana Si Paper Ini Menjelaskan Terkait Himawari Kayak Gitu Ya Kenapa Saya Menyuruh Kata Atau Meminta Kalian Atau Menubaskan Ini Tidak Semata Untuk Membebani Kalian Karena Kita Tahu Bahwa Di SAP Nanti Pertemuan Ketujuh Insya Allah Kita Akan Belajar Tentang Himawari That's why Kalian Harus Punya Bekal Dulu Supaya Ada Bahan Untuk Didiskusikan Minggu Depan Kayak Gitu Jadi Ini Terkait Himawari Biar Kalian Tahu Setidaknya Overview Terkait Himawari Oke Dapat Dipahami Kalau Begitu Sekian Pertemuan Kali Ini Jangan Lupa Untuk Membaca Artikelnya Dan Jawab Open Question See you Next Time And Bye 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 Bye-bye.